Di segeringan eta mangratus-ratus masa panyusup dina aksi meide diaman kenku aparat polisi poher bopasosore. Eta mangratus-ratus masa numara kei papakaian sarwahi deng turta ditergoste, ngaruksak turta ngalakunan lampa pandalisme, kawas nyurat-nyoret mang pirang fasilitas umum, sarta kendaraan warga nuparkir gitu di Anungalalar di Sabuderenana. Genep 188 okne manungawengku mahasiswa nugesawawa tilu ratus dua puluh genep urang, turta mahasiswa di bawah umur dua ratus salapan puluh tilurang, anunya lundup dina aksi meide di kota Bandung diaman kenku petugas poher resta bes Bandung, anu di wawaganku TNI, sama mehna etamang ratus-ratus masa anunya lusup dina aksi buruh internasional te, ngaruksak sajumlaheng fasilitas umum di sepanjang jalan di patiukur turta singa perbangsa kota Bandung. Lianti ngaruksak fasilitas umum eta masa numara kei pakaian sing sarwahi deng, katut tergoste ngalakunan lampa pandalisme, kawas nyoretan fasilitas umum jeng kendaraan milik warga nuparkir turta nungalalar ka eta lelowak. Kabin Humas, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Truno Yudo, Andika Nandesgen, pihak na nindaksakumna oknem anujumlah na genem peratus salapan belas orang, pataliging riricawan dina perak-perakan, unjuk rasa kaum pagawai peiken ngalakunan pameriksaan. Polda Jawa Barat, kita lakukan penindakan sebanyak 619 orang, di mana kesemuanya ini kalau di Polrestabes tidak representatif dalam proses pemeriksaan atau pendalaman. Maka sekarang kita akan lakukan pemeriksaan di tempat yang lebih humanis dan representatif, yaitu tempat yang nanti jika luar cuaca hujan dan lain-lain ini, ini lebih bisa terakomodir, ya. Termasuk juga dengan masalah makan dan lain-lain. Penyidik saat ini sudah kita kerahkan, ada 100 penyidik untuk melakukan proses pendalaman yang dipikap oleh Direkturat Krim Um, Direkturat Krim Sus, dan juga Direkturat Narkoba yang ada di Polrestabes, Jawa Barat, termasuk tim intinya adalah dari Polrestabes, Bandung. Maka dari itu kita lakukan pergeseran untuk proses pemeriksaan ini di Brimob, Polrestabes, Jawa Barat, di mana di sana ada tempat yang lebih representatif untuk mengakomodasi sekitar 619 orang yang kita amankan. Itu berapa hari, Mbak? Ya, tentu secepatnya. Dalam proses penanganan ini nanti kita akan pilih, ya. Mana yang memang menjadi suatu provokasi atau provokatornya, ya. Mana yang memang ikut atau terhasut, ya. Atau memang juga melakukan tindakan pengerusakan. Nanti kita akan lakukan pilih, termasuk anak-anak. Yang anak-anak kita lakukan juga sesuai dengan aturan dasar sebagainya ketentuan tentang Undang-Undang Pemerintah Anak. Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, menghanjakalkan eta aksi Mayday, anu kajorengku lampah oknem, anu hentiboga tanggung jawab. Kaum pagawai nyendekin prak-perakan ngarah-rah Mayday Kiwari, mangrupa aksi damai. Dina Nasnasna, kaum pagawai ukurnem berakan aspirasi, lain nyiptakan hal-hal anu hentik kondusif. Serikat Pekerja Serikat Buruh di tingkat Jawa Barat tentu merespon adanya tindakan artis yang menyayangkan kejadian tersebut, di mana pelaksanaan aksi Mayday, yang sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi yang cukup panjang, menyiapkan waktu yang cukup panjang, koordinasi dengan pihak Kapolda, kemudian Pangdam, dan juga Gabinda, bahwa kami sudah menetapkan bahwa aksi kami adalah aksi damai, tetapi tercoreng dengan adanya tindakan-tindakan yang lakukan oleh oknemu yang tidak bertanggung jawab. Khususnya ada beberapa mobil, kita sudah catat plat nomornya dan semuanya dengan makhluk miliknya yang dicoret oleh oknemu-oknemu yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengikibatkan mobil tersebut harus semua direparasi. Itu ada sekitar 15 mobil milik SPSI yang dicoret pada saat kami melakukan long mat dari Monument Penjuangan ke Gedung Sate. Dari koopsi juga ada 3 mobil yang dicoret juga, dan ini sangat kita sayangkan kejadian ini, aksi mayday, aksi buruh, kondusif, aman, tertib, bahkan kita mengubarkan di lebih awal, karena tujuan daripada kami, aksi ini adalah menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan hal-hal yang tidak kondusif. Dengan demikian tentu kejadian ini kami tentu akan memproses secara hukum, kami akan melaporkannya secara hukum kebaik keputusan, agar ini diproses, menjadikan efek cerah terhadap siapapun, yang di kemudian hari ketika buruh aksi, buruh melakukan aksi mayday, tidak ada yang ditumpangi, tidak ada mempatkan momentum, karena bagaimanapun buruh kepentingannya adalah isi perut, tidak ada kepentingan apapun. Etaukne Manukiwari ditahan terarancang, tidak bakal dipindahkan sehelaan, bikin dipariksa lebih gemet ke Markas Komando Brimob, ke Camatan Cikruh, Kabupaten Sumedang, sangkan bisa ke Akomodir, saya gembleng. Iwana Kurniawan, Bandung TV